Pemirsa belasan bangunan warung makan di pesisir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat mengalami kerusakan akibat dihantam ombak. Gelombang pasang tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Musim angin barat yang terjadi di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi mengakibatkan ketinggian gelombang naik hingga 3 meter dan merusak belasan bangunan di pinggir pantai. Gelombang tinggi yang terjadi sejak lebaran ini membuat pemilik warung mengalami kerugian bahkan terancam tidak bisa ditempati lagi karena hantaman ombak yang cukup kuat. Saat ini pemilik warung yang berada di pantai Citepus memilih untuk menutup dan mengosongkan karena ancaman gelombang tinggi ini masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Petugas Balawista Asep Edom Sehfuloh mengungkapkan ketinggian ombak mencapai 3 meter dan mengikis pasir pantai sehingga air laut ini masuk ke dalam bangunan warung. Gelombang pasang merusak belasan bangunan warung yang ada di pesisir pantai. Ketinggian ombak sekecil sebenarnya sekitar 3 meteran, tapi karena posisi kostur tubuh ini pantainya, minggu yang lalu kan pernah juga terjadi gelombang pasang sama. Ya mengikis air, mengikis pasir ke tengah. Otomatis di sini sudah tidak ada lagi penahan ombak. Jadi bentuk pasirnya sudah lurus, begitu air pasang itu bisa langsung dia naik ke permukaan ataupun ke darat, bahkan ke bangunan-bangunan yang ada di sekitar pesisir. Gelombang tinggi terjadi di waktu pagi dan sore hari. Wisatawan yang berada di pantai dihimbau untuk waspada dan menghindar karena ombak tinggi bisa mengancam keselamatan.